Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semua Jumpa lagi dengan Bunda Ima Bagaimana kabaran anak-anak semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Nah anak-anak aku Mekan lalu kita telah melaksanakan Yaitu PASP Nah untuk kegiatan hari ini Anak-anak akan percobaan Sains bersama Bunda Nah percobaannya apa ya Nah hari ini kita akan melakukan percobaan Yaitu menguji karbohidrat dalam makanan Pasti anak-anak aku sudah sangat penasaran ya Nah untuk mengawalnya Mari kita buka dengan mengucap Basmala Sikap berdoa Before we start our activity today Let's say Basmala first Bismillahirrohmanirrohim Semoga anak-anak diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Untuk kegiatan percobaan hari ini Amin Nah anak-anakku sebelum anak-anak melakukan percobaan hari ini Bunda akan cek semangat anak-anakku dulu Tepuk siswa telah dan Beranak Kur'ani Dan smart Di telah dan semua anak itu hebat Oke Anak-anakku sudah sangat semangat Nah anak-anakku setelah ini Anak-anakku mengawasankan yaitu Percobaan sederhana yaitu Memuji karbohidrat pada makanan Nah anak-anakku apa yang perlu anak-anak siapkan Nah anak-anak nanti boleh menyiapkan yaitu Berbagai macam makanan Oke yang ada di rumah ya Kemudian bagaimana cara memuji-nya Nanti beberapa makanan itu anak-anak tetesih Dengan menggunakan betalin atau langutan iodium Nah bagaimana jika makanan mengandungkan kondrat Nah anak-anak pasti penasaran ya Silahkan anak-anak untuk menyaksikan video percobaan Dari bunda yang menonton ini Baikkan anak-anakku semua Hari ini kita akan melakukan percobaan Yaitu uji karbohidrat Nah untuk alat dan bahan yang digunakan bunda Yaitu antara lain sebagai berikut Silahkan anak-anak untuk memperhatikannya Yang pertama kita membutuhkan yaitu betadine atau iodine Kemudian untuk bahan makanannya yaitu Tahu dan tepe Kemudian ada ketuk Selanjutnya yaitu ada kentang Dan yang terakhir bunda menggunakan nasi Silahkan anak-anak menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah ya Nah untuk selanjutnya silahkan anak-anak Tetesih setiap bahan makanan menggunakan betadine atau iodine Nah anak-anak silahkan tetesih sebanyak 3 tetes Penetesan betadine atau iodine Dilakukan tepat di atas bahan makanan ya Nah jika semua bahan makanan telah kita tetesih dengan menggunakan betadine Nah selanjutnya kita akan memperhatikan perubahan apa yang terjadi dengan bahan makanan setelah ditetesih dengan betadine Silahkan anak-anak cermati dengan baik Bagaimana anak-anakku? Anak-anakku sudah dapat melihat perubahan yang terjadi untuk setiap bahan makanan yang ditetesih dengan betadine atau iodine? Iya betul, jadi untuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat Ketika ditetesih dengan betadine atau iodine Maka bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah warna menjadi biru kehitaman atau keunguan Nah pada bahan makanan yang kita uji coba tadi Yang mengandung karbohidrat antara lain yaitu getuk, kentang, dan nasi Sedangkan untuk tahu dan tempe tidak mengandung karbohidrat Karena tidak mengalami perubahan yaitu tetap merah betadine Bagaimana anak-anakku? Sangat mudah bukan percobaan kita hari ini? Nah silahkan anak-anak untuk melakukan percobaan kembali di rumah Gunakan alat dan bahan yang ada di rumah ya Oke, selamat bereksperimen Nah bagaimana anak-anakku? Sangat mudah bukan percobaan kita hari ini? Yaitu memuji karbohidrat pada suatu makanan Anak-anak pasti sudah tahu ya perbedaan Untuk makanan yang mengandung karbohidrat dan makanan yang tidak mengandung karbohidrat Anak-anak pasti sudah tahu? Ya betul, makanan yang mengandung karbohidrat ketika ditetesih Dengan larutan ijung atau betadine Maka akan berubah warna menjadi biru pokak atau kehitangan Kemudian jika yang tidak mengandung karbohidrat Maka makanan tersebut setelah ditetesih iodium atau betadine Akan tidak berubah warna tetap merah betadine Oke, pasti anak-anakku sudah berhasil semua ya Nah anak-anak untuk mengakhiri percobaan kita hari ini Mari kita ucap bersama hamdallah Sikap berdoa Before we close our activity today Let's say hamdallah Alhamdulillah Iropil Alamin Oke anak-anakku Bunda ingatkan setelah ini silahkan anak-anak untuk menyaksikan video wawasan yang ada di Ilani Dan ingat pesan bunda Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan Dan tetap ikuti protokol kesehatan Dan tetap semangat Karena di teladan semua anak itu hebat Sekian dari bunda Ima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton